Sel Eko Marathon 2023 di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah menghadirkan Happy Salma. Sebagai pembicara talkshow Rabu 5 Juli 2023, artis peran dan penulis ini mengaku terkesima dengan Sirkuit Mandalika yang menjadi tuan rumah Sel Eko Marathon edisi 2023 Asia Pasifik dan Timur Tengah. Kompetisi antar kampus seluruh dunia itu yang membawa Happy Salma ke Sirkuit Mandalika untuk kali pertama. Pengalaman perdananya berada di lintasan balap tepi samudera Hindia langsung memikat hati. Menurutnya, Sirkuit Mandalika tidak ada bandingannya, sehingga masyarakat Indonesia patut berbangga. Happy Salma sebelumnya bisa merasakan langsung sensasi berada di sirkuit dengan lintasan sepanjang 4,31 km ini. Shell Eko Marathon menurutnya punya peran dalam upaya membuktikan kualitas Sirkuit Mandalika serta pihak yang terlibat di sekitarnya. Happy bersyukur bisa memenuhi undangan Shell untuk bisa memberi motivasi pada generasi muda NTB dalam program Shell Indonesia Women's Network dengan tema inspirasi untuk masa depan. Dia berharap perempuan dapat terus mengambil peran sehingga memiliki kesempatan untuk terus meningkatkan diri yang tujuannya mendukung berkembangnya Mandalika. Shell Eko Marathon 2023 kembali digelar di Sirkuit Mandalika pada tanggal 4 hingga 9 Juli dengan diikuti mahasiswa dari 13 negara. Kompetisi antar kampus sedunia ini bertujuan mendorong generasi muda agar menjadi ilmuwan dan insinyur terkemuka yang menciptakan solusi energi di masa depan. Saya semang banget ini pertama kali, saya teringkir banget sama Shell, udah hundang saya ke sini. Saya selalu ngeliat berita ya dari tahun lalu kan, bagaimana dikisahnya di Mandalika. Ini kesempatan luar biasa, saya bisa ngeliat di sini dan alamnya cantik, terus juga kayaknya saya pikir gak kalah dengan negara-negara lain, dengan fasilitas yang ada di sini. Nah, aku percaya kegiatan Shell Eko Marathon ini juga berdampak bukan hanya untuk siapapun yang terlibat, tetapi juga ekosistem yang ada di daerah ini. Terima kasih telah menonton!